Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja kita tambahkan mantahan titik bitnya dulu Nah disini kita besukan adionya pilih rasio Pilih 9 banding 16 Nah disini kita hasrok dulu audionya Juga sudah dihasrok kita tekan adionya pilih irama Nah kalian nambahin titik bitnya Ikutin saja seperti mantahan titik bit yang ada di atas sini Kalian tambahkan saja sampai akhir ya guys Biar gak kelamaan saya skip dulu videonya Nah jika sudah kita pilih checklist Nah disini watermarknya kita hapus dulu Lalu kita tambahkan satu foto Mentahannya kita hapus Nah disini kita kembali dulu Terus pilih effect Supaya titik bitnya kelihatan jelas kayak gini Poto yang pertama kita tarik Sampai di titik bit yang keenam Sampai sini Kita pasin dulu Lalu kita perbesaran sedikit Si ini Nah disini juga sudah kita tambahkan lagi ya guys Kita tambahkan dulu foto yang kedua Titik bit pertamanya dari sini Kita tarik sampai di titik bit yang kesebelas Kita pasin dulu Lalu kita perbesarin segini Nah di foto yang kedua ini di pas titik bit yang kelima Kita kasih caprem Nah di tangan tangannya kasih caprem lagi ya guys Lalu di titik bit yang keenam kasih caprem Nah di pas titik bit yang ketujuh Kita kecilin buatannya segini Di titik bit yang keenam Di titik bit yang ke delapan kasih caprem Di tangan tangannya kasih caprem lagi Nah di titik bit yang ke delapan kita kecilin buatannya segini Lanjut di titik bit yang keenam Lanjut di titik bit yang ke sembilan Kasih caprem lagi Di tangan tangannya kasih caprem Lalu di pas titik bit yang ke sembilan kita perbesarin lagi segini Lanjut di titik bit yang ke sepuluh kasih caprem Di titik bit yang ke sepuluh kita perbesarin lagi segini Di titik bit yang ke sebelas kasih caprem Di tangan tangannya kasih caprem Nah di titik bit yang ke sebelah sini kita kecilin lagi segini Kita lihat dari titik bit yang kelima sini ya guys Kita lihat lagi Nah hasil sementara ini kayak gitu ya guys Nah di bagian sini titik bit yang belum ada caprem Kalian tambahkan caprem saja ya guys Di bagian yang belum ada caprem di pas titik bitnya Nah juga sudah dikasih caprem Disini kita balik lagi di titik bit yang keenam dan ketujuh disini ya guys Kalian pasin di caprem yang di tengah itu Lalu kita pilih dasar, pilih putar Fotonya putar ke kiri 2 derajat Nah mulai dari titik bit yang ke enam tujuh ini ya guys Fotonya putar ke kiri Sampai di titik bit yang ke sepuluh dan sebelah sampai sini Fotonya kalian putar ke kiri 2 derajat Nah biar enggak lemah saya skip dulu videonya Nah jika sudah disini kita balik lagi guys Di titik bit yang pertama Nah disini di titik bit pertama dan kedua Kita kasih 3 caprem Nah di bagian sini juga sama Kita kasih 3 caprem Nah kalian kasih 3 caprem sampai akhirnya guys Nah disini Kalau yang sudah ada caprem di tangannya Kalian tinggal tambahkan 2 caprem lagi Supaya ada 3 caprem Nah biar enggak lemah saya skip dulu videonya Nah jaga sudah Nah disini foto yang kita miringin ini Mulai dari titik bit yang ke enam dan ketujuh ya guys Lalu di titik bit pertama sampai di titik bit yang ke lima enam ini Fotonya jangan dimiringin Disini kita akan membuat cctv sampai Akhir disini mulai dari titik bit pertama ya guys Nah di titik bit pertama dan kedua Kalian pasang di caprem yang pertama Disini kita pilih dasar Pilih posisi X nya kita kasih 7 Y nya 9 Nah di caprem yang kedua X nya 12 Y nya 4 Di caprem yang ketiga X nya 7 Y nya min 7 Nah di titik bit kedua dan tiga X nya kita kasih 7 Y nya kita kasih 9 Nah di caprem yang keduanya kita kasih 12 X nya Y nya kita kasih 4 Nah di caprem yang ketiga kita kasih 7 Y nya min 7 Nah di selanjutnya sama saja ya guys Kayak tadi Kalian buat sampai akhir sini Sampai di titik bit 10 dan 11 Kalian lanjutin sampai sini Kayak tadi ya guys Bila gak lama saya skip dulu videonya Nah jika sudah kita beli checklist Disini kita balik lagi ya guys Di titik bit pertama dan kedua Nah di bagian yang lebar kayak gini Kita kasih 2 caprem Di sela-selanya Seperti biasa kita membuat cucah-cepis Di sela-sela kayak gini Kita kasih caprem dulu Nah di bagian yang lebar kayak gini Kita kasih 2 caprem Nah kalau bagian sempit ini Nah kalau bagian sempit ini Di titik bit kedua dan tiga Kita kasih 1 caprem Di sela-selanya Kalau di bagian sempit Kasih 1 caprem Kalau di bagian yang lebar kayak gini Kasih 2 caprem Di sela-selanya Kayak gini Nah kalau di bagian sempit Kalian tambahkan 1 caprem Di sela-selanya Kalau di bagian yang lebar Kalian kasih 2 caprem Di sela-selanya Caranya sama kayak gini Kayak tadi Nah kayak yang ini ya guys Kalian lanjutin sampai air Nah jika sudah ditambahkan caprem Di sela-selanya Kita balik lagi Di titik bit pertama dan kedua Nah disini Saya kasih tau Cara hapus tambahannya Di 2 bagian ini saja ya guys Nah di bagian sini Tadi kita kasih 2 caprem Lalu kita lompat 2 caprem 1 caprem Hapus tambahkan Nah caprem di pastik bit Kita hapus tambahkan Nah kalau di bagian sempit Kita lompat 1 caprem Nah kayak gini ya guys Saya kasih contoh Di 2 bagian ini saja Kita balik lagi Jadi tadi yang 1 caprem Kita hapus tambahkan Sekarang yang 2 caprem Kita hapus tambahkan Lompat lagi 1 caprem Yang 2 caprem Hapus tambahkan Nah kayak gini Nah tadi di caprem yang kedua Kita hapus tambahkan Sekarang caprem yang pertama Kita hapus tambahkan Lompat 1 caprem Hapus tambahkan Nah caranya kayak gini Kalian ulangin Sampai 2 kali atau 3 kali Nah disini kalian lanjutin saja Sampai akhir Kalian hapus tambahkan Kayak tadi Dan biar enggak lama Saya skip dulu ya guys videonya Nah jika sudah dihapus tambahkan Disini kita lihat dulu Hasil sementaranya Dari sini Nah kayak gitu ya guys Disini kita tambahkan Foto yang ketiga Nah foto yang ketiga ini Titik pit pertama dari sini Kita tarik sampai di titik pit Yang ke delapan Nah sampai di titik pit yang ke delapan Dan sini guys Lalu kita berbesarin Fotonya sedikit Nah disini kita lanjut saja Di pas titik pit yang kelima Kasih caprem Di titik pit yang ke enam Kasih caprem Lalu kita berbesaran segini Nah di bagian sini Kita kasih grafik yang Keluar 2 Nah kayak gitu ya guys Lalu kita potong Di pas titik pit yang ke enam Capremnya kita hapus Nah disini Foto ketiga di bagian dua ya guys Lalu dorong ke atas Jangan sampai mentok Kita sisain sedikit Kasih caprem dulu Lalu di bagian foto yang ketiga Di bagian dua ini ya guys Nah di titik pit yang ke tujuh Kasih caprem Lalu fotonya tarik ke bawah Jangan sampai ngepas Kita sisain sedikit Nah di bagian sini Kasih grafik yang masuk tiga Nah yang di titik pit terakhir Kasih caprem Di tangga-tangga sini Kita kasih dua caprem ya guys Yang satu agak ke kiri Yang satunya agak ke kanan Kayak gini Nah kalian kasihin kayak gitu ya guys Nah bentar kita Geser dulu ke kiri sedikit Nah di bagian caprem yang pertamanya Kita dorong ke atas Kita pasin di empat garis biru ya guys Nah bentar belum pas Kita pasin di empat garis biru Lanjut Lampas satu caprem Pas di caprem akhir ini Kita dorong lagi ke atas Kita pasin di empat garis biru Maka hasil sementara kayak gini ya guys Nah di dua caprem ini Kita tambahkan caprem lagi Di kanan kirinya Di sini juga sama Kasih caprem di kanan kiri Lalu caprem yang di tengahnya Kita hapus Lalu kita lihat lagi Nah di sini kita pasin dulu Di tengah-tengah Antara pot titik bit 78 itu ya guys Lalu kita tambahkan overlay Overlay video akhiran Nah di sini kita lebihin sedikit Segini Lalu kita pilih kecepatan dulu Pilih normal Geser di 0,4 Kalau enggak di 0,5 ya guys Kita lihat lagi Kita turunin Menjadi 0,6 Bentar Nah di sini di 0,5 x ya guys Cukup lebih kita pasin Sesuai sound Nah di awalan overlay Kasih caprem Kita pasin Dipas titik bit yang terakhir ini Kasih caprem lagi Di overlay sininya ya guys Nah di caprem yang pertama Kita balik lagi Di caprem yang pertamanya Di sini Lalu pilih campuran Tambahkan caprem lagi Nah di pas Akhir sini Kita kasih caprem lagi ya guys Kita balik lagi Di caprem yang pertama Campurannya kita 0,5 Nah biar kayak gini ya guys Saya seri sementaranya Dia bakal memudar kayak gitu Nah kayak gitu Nah di sini kita lanjut Di foto yang ketiga Di titik bit yang belum ada capremnya Ini kita tambahkan caprem Kalian tinggal tambahkan caprem dulu ya guys Sampai di titik bit yang ke Empat sini Nah jika sudah ditambahkan caprem Di sini kita akan membuat cc tipis lagi ya guys Di foto yang ketiga Mulai dari titik bit pertama Sampai di titik bit Yang keempat dan kelima sini Nah kalau yang ada grafiknya ini Nggak usah dikasih cc tipis lagi Nah kalian membuat cc tipisnya Sampai akhir sini Nah kita balik lagi Di titik bit pertama dan kedua Kita kasih 3 caprem lagi Kita akan membuat cc tipis Kalian buat saja kayak tadi ya guys Nah kalian tambahkan 3 caprem dulu Sampai di titik bit 4 dan 5 Nah jika sudah kita balik lagi Di titik bit pertama dan kedua Kalian pastikan di caprem pertama Di sini cara buatnya sama saja Seperti foto yang kedua tadi ya guys Nah x nya kita kasih 7 Y nya 9 Di caprem yang kedua X nya 12 Y nya 4 Di caprem yang ketiga X nya 7 Y nya min 7 Lanjut di titik bit kedua dan tiga Caprem pertama x nya 7 Y9 Caprem kedua X nya 12 Y4 Caprem yang ketiga X nya 7 Y min 7 Nah disini saya kasih contoh Di dua bagian saja ya guys Di selanjutnya kalian lanjutin Caranya sama saja kayak gini Kalian lanjutin kayak gini Sampai akhir dulu ya guys Sampai sini Nah jika sudah Disini kita kasih selah-selah Kasih caprem Bisa selah-selahnya kayak gini Jika kalian sudah Atur kayak tadi Disini kalian tinggal tambahkan Caprem bisa selah-selahnya Cara pembuatannya sama Seperti foto yang kedua Nah di bagian sempit kalian Sampai kasih satu caprem Nah jika kalian sudah membuat Lalu sudah ditambahkan Caprem diselesaiannya kayak gini Kalian balik lagi Di titik bit pertama dan kedua Kalian lompat dua caprem Yang satu caprem hapus tambahkan Nah kayak gini ya guys Kita tadi Cara hapus tambahkannya Di bagian sini Lompat satu caprem hapus tambahkan Kita balik lagi Yang dua caprem hapus tambahkan Lompat satu caprem Yang dua capremnya hapus tambahkan Nah di bagian sini caprem di depannya hapus tambahkan Lompat satu caprem hapus tambahkan Kalian ulangin sampai Dua kali atau tiga kali ya guys Nah kalian lanjutin saja Sampai di titik bit 4 dan 5 Kalian buat sampai sini Buat cc Buat cc tipis Hampir enggak lama Saya skip dulu videonya Nah jika kalian sudah Mau buat cc tipis sampai Di titik bit 4 dan 5 Di foto yang ketiga Kita lihat dulu hasil sementara Dari sini ya guys Nah maka hasil sementara kayak gitu Nah disini kita balik lagi ya guys Di foto yang pertama Kita tambahkan animasi dulu Animasi masuk kita tambahkannya Furby seru satu Durasi 1,0 Lalu kita kasih overlay dulu Overlay awalan kayak gini Kita berbesarin Lalu pilih animasi di overlaynya Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasi pulin Durasinya kalian pulin ya guys Durasi animasi keluar di overlaynya Nah disini kita lanjut Di foto yang kedua Di titik bit yang ke 6 Nah di titik bit yang ke 6 ini Kalian tambahkan overlay Overlay kedeput dipikai gini ya guys Kita berbesarin Lalu pilih campuran Pilih overlay Nah kita kasih gap frame Di awalan overlay Sama di akhiran overlay Lalu kita balik lagi di gap frame pertama Pilih campuran Tambahkan gap frame lagi Di awalannya Tambahkan gap frame Sama di akhiran sini Kalian tambahkan gap frame Lalu Campurannya kita nolim Pilih checklist Nah disini kita Pasin dulu di overlay Nah disini kita tambahkan Overlay foto yang kedua Kita lihat foto Yang di atas Skalanya ya guys Kita lihat dulu skalanya Nah disini 136 Di overlaynya kita samakan Skalanya 136 Nah overlay foto ini kita pasin Kita pasin sesuai overlay Kita pasin di overlay sini ya guys Overlay kedeput dipikai Geprim di overlay foto ini Di awalan sama di akhiran sini Kasih gap frame Balik lagi di gap frame pertama Pilih campuran Kasih gap frame lagi Nah di akhiran sini Kita kasih gap frame Lalu campurannya kita nolim Beli checklist Nah biar kayak gini Gak gis Bentar Gak kelihatan banget ini Ya maaf Nah di overlay foto ini Kita berbesar ini guys Maaf Nah disini Ada kesalahan sedikit Nama hasil sementara Sementara kayak gitu ya guys Hasil sementaranya Nah kayak gitu Nah disini Di foto Kedua dan ketiga ini Kita tambahkan transisi Pilih kamera Tambahkan yang tarik keluar Durasinya kalian puluh Nah di foto yang ketiga Kalian tambahkan animasi Masuk Tambahkan Probesar 1 Dorasi 1,0 Maka gini ya guys Kita balik lagi di foto Yang pertama ini Kita tambahkan efek Disini kita tambahkan Efek kill one Nah efek kill one Sudah saya save Jadi Tinggal cari kayak gini ya guys Kalau di kalian gak ada Kalian tekan saja Di pencarian Pilih kill one Nah kayak gini Lalu kalian tambahkan kill one Kayak gini ya guys Nah itu Efek kill one Kita tarik Sampai di titik page yang Ke enam Atau di Akhir foto yang pertama Pilih objek Pilih semua video Kita sesuaikan Kecepatannya 70 Kecepatannya 50 Kecepatannya 50 Ya guys Rentangnya 0 Put warnanya 0 Bersinarnya 0 Filternya 0 Ukurannya 50 Nah di foto yang kedua Di titik page pertama Kita tambahkan nepek lagi Kita cari di pembukaan dan penutup Kita tambahkan nepek ke permiring Kita pilih objek Pilih semua video Nah itu ke bermiringnya kita geser ke kiri sampai mentok ya guys Nah sampai gak bisa digeser lagi Kita sesuaikan kaburnya 60 Puturnya 60 Kecepatannya Di awal nepek sama di akhiran nepek Nah pas di akhiran sini kaburnya kita nolin Lalu kita salin Sampai di titik page yang keempat dan kelima Nah sampai sini ya guys kalian salin Apakah bermiringnya Nah biar gak lama saya skip dulu Nah disini apakah bermiringnya Kalian salin sampai di titik page 5 dan 6 ya guys Maaf Bukan di 4 dan 5 Sampai sini 5 dan 6 Lalu kita salin lagi apakah bermiringnya Taruh di foto yang ketiga Di titik page yang pertama sini Kalian salin Sampai di titik page 5 dan 6 Sampai sini ya guys Nah jika sudah disalin sampai di titik page 5 dan 6 Nah di pas Foto yang ketiga di pas bagian 2 ini Kita tambahkan nepek Kita cari di gangguan Kita cari yang kromatik Ini Kita tarik Sampai di air foto yang ketiga ini ya guys Lalu kita salin Pilih ganti Kita cari di distorsi Tambahkan yang distorsi ya Kita sesuaikan Pertajam ke bernul Ukuran 30 Kecepatannya 10 Intensitas 0 Bentar yes disini puternya 10 Kecepatannya 100 Ukuran 30 Kecepatan 100 Puternya 10 Kelih cek list Nah hasil sementara kayak gini Nah di transisi antara Foto ketiga di bagian Tengah-tengah sini Kita tambahkan Kita pasin dulu Di positive page yang kelima sini Kita tambahkan nepek Disini kita cari di club malam Tambahkan yang guncang Build object Pilih semua video Nah disini kita pasin dulu ya guys Supaya Garis putih ini Ada di tangga-tangga efek Nah kalian pasin di pas Transisi foto yang ketiga Bagian 1 Bagian 2 ini ya guys Kita sesuaikan Bentar Kita sesuaikan dulu Kecepatan 100 Intensitas 100 Lalu kita kasih geplame Di tangga efek Kasih geplame lagi Di awalan efek Intensitasnya kita nolin Tambahkan di akhiran efek Tambahkan geplame Intensitasnya kita nolin Lalu kita kasih grafik Yang masuk 1 Di sebelahnya keluar 2 Nah kayak gitu ya guys Kita lihat lagi Nah efek guncangnya kita salin 2 kali Supaya ada 3 Kita salin 1 lagi Pilih ganti Kita cari di pembukaan dan penutup Pilih kabur miring Sesuaikan Di sini kita pulin Semua 100 Tambahkan geplame Di tengah Di awalan Kasih geplame Kaburnya kita nolin Di akhiran efek Kasih geplame lagi Kaburnya kita nolin Lalu kita kasih grafik Kita samakan IGS Masuk 1 Dan keluar 2 Nah efek kabur miring ini Kita salin 4 kali 1 2 3 4 Supaya ada 5 Efek guncangnya 3 Efek kabur miringnya 5 Nah kayak gitu ya guys Nah sementeranya kayak gitu ya guys Nah sementeranya kayak gitu ya guys Nah disini kita lanjut Di foto yang kedua Dipasih tikpid yang kelima Kita pasin Kita tambahkan efek lagi disini Kita cari di Distorsi Tambahkan distorsi ya Pilih objek Pulis semua video Nah di bagian sini Kalian tarik sampai di titik Pijang ke delapan Pilih sesuaikan Pertajam kabur nol Ukurannya 25 Kecepatannya 5 Indensitas 0 Putar 100 Di checklist Nah di Pasih tikpid yang ke 6 Kalian kasih Caprem Kasih caprem Nah di awalan Efeknya kasih caprem Lalu efeknya Kalian nolin semua Sama di akhiran efek Bentar Nah di akhiran efeknya Kalian kasih caprem Disini ukuran Sama kecepatannya Kita nolin semua ya guys Kecuali caprem yang di tengah Nah disini kita salin 4 kali Supaya ada 5 2 2 3 4 1 2 3 4 Nah 1 kali ya guys Nah supaya ada 5 Lalu gitu salin lagi Taruh di transisi antara Foto pertama dan kedua Itu ya guys Lama banget ya guys Kalau videonya terlalu lama Soalnya Disini kita nambahin efeknya Lemot banget HPnya guys Nah Nah disini kita hapus dulu Capremnya Kita pasin nih Pas titik pit yang keempat Keempat ya guys Sebelah sini kita tambah kasih Kita pasin di pas titik pit yang kedua Bajam di pas titik pit yang kedua guys Bentar Mari pas titik pit yang ketiga Kalian pasin ya guys Di bagian sini kalian pasin di pas titik pit yang kedua Di foto yang kedua ya guys Kita sesuaikan Ukurannya 20 Kecepatannya 20 Nah disini Putarnya kalian pasin di Bentar 55 Nah ini kecepatannya 20 Kalian pasin di pas transisi Di tangga-tangga efek kalian Kasih caprem Nah di awalan Kasih caprem Nah disini efeknya kita nolin Semua ya guys Ukuran sama kecepatan Sama putar Nah di akhirnya efeknya kasih caprem lagi Lalu kita nolin lagi Putar kecepatan Sama ukurannya Nah disini kita salin 7 kali ya guys 1 2 3 4 5 6 7 Supaya ada 8 Nah di foto yang pertama ini Kita buat ya guys Di titik pit pertamanya Kasih caprem Sama di titik pit yang ke-6 Atau di akhir foto yang pertama ini Nah di tengah-tengahnya kalian pasin Tengah-tengah sini ya guys Fotonya perbesarin segini Nah di bagian sini kalian tambahkan Grafik yang Keluar 2 Di bagian sini yang masuk 1 Nah disini di titik pit yang kedua ini Kalian tambahkan caprem dulu ya guys Mulai dari titik pit kedua Sampai sini Nah jika sudah ditambahkan caprem Nah disini di pas titik pit yang kedua Di foto yang pertama ini Kita potong Kita bagi ya guys Di titik pit ketiga kita bagi Titik pit 4 kita bagi Sama titik pit 5 kita bagi Nah di pas bagian pertama ini Nah disini atau di titik pit kedua dan tiga ini Fotonya kita ganti Kita ganti foto yang kedua Kita ganti foto yang kedua Nah seperti itu ya guys Biar ganti kayak gini Nah seperti itu Lompat satu kotak Nah di bagian sini di titik pit Yang keempat dan kelima Kita ganti lagi foto yang kedua Nah yang itu Nah juga sudah diganti kayak gini Disini videonya sudah jadi Kalian tinggal export saja ya guys Disini saya pulin semua Untuk kalian export Terus dijadikan template Mungkin sampai sini dulu tutorialnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton